Intro Halo bro, kembali lagi di GavTech.id Dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop gaming dari ROG Keluaran terbaru kali ini dan yang menarik dari laptop ini Dia tuh ukurannya lumayan besar ya, di 16 inch Tapi bobotnya, dimensinya itu compact banget Dan ini bakalan jadi laptop besar yang menurut gue masih enak banget Buat diajak traveling atau dibawa bepergian Ini adalah Asus ROG Zephyrus G16 2024 Dengan kode seri GU605 Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini Mulai dari desainnya dulu, seperti apa Desain Zephyrus kali ini agak sedikit berbeda Karena dia nggak menggunakan anime matrix di bagian covernya Tapi kali ini, ROG menggunakan desain yang bernama slash lighting Seperti yang ada pada ROG Zephyrus G14 Jadi keliatannya tuh jauh lebih kalem dan nggak norak sih Meskipun yang mengurangi kostumisasi pada bagian covernya ini ya Dan yang gue salut dari laptop ini, meskipun laptop ini tipis Dia tuh punya build quality yang bener-bener jempolan banget Sasis ini CNC metal Dan kalau lu pegang-pegang sekalipun, itu gampang banget dibersihinnya Nggak nyeplak-nyeplak sidik jari Nggak ada sesuatu yang terlihat murah dari desain laptop ROG yang satu ini Seperti yang gue sebutin di awal, desain dari laptop ini tuh bener-bener compact ya Untuk ukuran 16 inch Tapi gue bilangnya, dimensinya tuh ada di angka 35,4 x 24,6 x 1,64 cm Sasis bawahnya aja itu kalau dibuka 1,49 cm Beratnya cuma 1,85 kg Ini enteng dan tipis banget buat ukuran laptop dengan spesifikasi seperti ini Bahkan ROG Zephyrus G16 2024 itu skewnya bener-bener banyak Mulai dari RTX 4050, 4060, 4070, bahkan ada yang 4080 dalam form factor setipis ini dan seringan ini Bagian keyboardnya ini juga gue seneng banget ya Karena nggak ada tombol-tombol yang mengecil gitu Meskipun dia bener-bener jadi rapet gitu ke tengah Ada sih yang mengecil itu ROG key untuk atas bawah kanan kirinya aja tapi nggak masalah Dan untuk touchpadnya itu gue dek banget touchpadnya Jujur sih gue bukan tipe orang yang seneng dengan touchpad yang gede ya Apalagi gedenya tuh segede gini gitu Tapi gue yakin banyak juga nih pemuja untuk touchpad laptop yang memang segede gini Kalau gue sih jujur biasa aja ya Terlebih lagi ini adalah laptop gaming yang dimana gue pasti jarang juga untuk pakai touchpadnya Nah di bagian I.O. nya juga nggak kalah menarik ini Karena I.O. nya tuh terbilang lengkap ya USB Type A itu ada 3 biji Audio jack ada, HDMI 2.1 ada Ada 2 USB Type C, yang satu USB 3.2 Gen 2 Yang satu lagi tuh Thunderbolt 4, USB A juga masih ada Dan bahkan card reader itu juga masih disediain di laptop ini ya Salah satu yang menarik dari laptop ini juga di bagian layarnya Bukan karena ukurannya yang 16 banding 10 Habis itu 16 inch jadi dia keliatan gede gitu ya Tapi melainkan adalah di bagian panelnya Karena untuk panel disini menggunakan OLED Yang disebut oleh Asus ialah ROG Nebula Display ya Dengan resolusi 2560 x 1600 Refresh rate-nya 240Hz dengan 100% DCI-P3 Pantone Validated Punya dukungan Move Switch, Nvidia Advance Optimus, G-Sync, Dolby Vision HDR Udah lengkap banget secara fitur untuk layarnya ini Jadi kalau kalian konten kreator juga sebetulnya Kalau lagi mau ada liputan, lagi mau ada coverage di luar Bahwa laptop ini udah enak banget SD card disediain ya, card reader-nya layarnya juga udah bagus Kayaknya menarik nih kalau gue pinjem laptop ini ke ROG Buat dibawa ke Computex nanti Boleh nggak nih ROG? Nah spesifikasi, ini menggunakan CPU baru Yaitu adalah Intel Core Ultra 9 185H Dengan Intel AI Boost MTU dari IGPU-nya ya Yaitu adalah Intel Arc Tapi disini ada discrete GPU juga Yaitu RTX 4060 laptop 8GB untuk yang gue review ini RAM-nya 16GB LPDDR5X, 7.466MHz NVMe Gen 4 SSD 1TB Ada Wi-Fi 6E juga dengan Bluetooth 5.3 Webcam-nya udah Full HD kali ini Include dengan Windows 11 plus Office Home Student Nah, mengenai opsi upgrade-nya Slot M.2 emang disediain 2 biji di laptop ini Tapi yang harus kalian tau Laptop ini tuh menggunakan memori LPDDR5X Yang dimana memori LPDDR5X ini Udah pasti disolder Jadi nggak ada yang namanya slot SODIM lagi di laptop ini Agak disayangkan sebetulnya Karena ROG nggak memiliki SKU yang langsung 32GB Untuk kapasitas memori RAM-nya Jadi cuma tersedia 16GB aja Jadi kalian harus perhatikan juga soal itu Untuk cooling, ROG menyebut sistem peninginnya Dengan nama ROG Intelligent Cooling Yang menggunakan konfig total 4 heatpipe Dengan 3 blower Yes, 3 blower Dan 1 blower kecil ini Keliatannya bertujuan untuk membuang area panas Yang ada di area CPU Atau di bagian VRM-nya Untuk kemampuan cooling-nya Ini gue cukup terkejut sebetulnya Karena pada mode turbo Itu ternyata temperaturnya tuh Nggak menyentuh angka TJ Max Di 100 derajat Celcius Jadi masih ketahan bahkan di bawah 95 derajat Celcius CPU package power-nya memang nggak tinggi Karena memang tipikal untuk Core Ultra Series ini Memang nggak sampai mental-mentul Keratusan Watt gitu ya Dia memang CPU yang dayanya tuh cukup rendah Meskipun secara temperatur memang tetap tinggi Mirip-mirip lah kayak Ryzen 7000 atau 8000 series gitu Tapi kalau harus dibandingin dengan mode performance-nya CPU temperaturnya ini nggak beda jauh sebetulnya Dan gue rasa cooling-nya ini baru efektif Ketika menggunakan mode turbo Karena CPU package power yang bisa ketahan itu Sekitar 50-65 Watt ya sustain-nya Tapi untuk CPU temperatur itu sama aja Yang berarti disini fan speed-nya Nggak berjalan begitu konsisten di mode performance-nya Jadi gue lebih rekomendasiin Untuk pakai mode turbo aja sekalian Kalau lu mau ngejarnya kencang Bukan mau ngejar adem Kalau mau ngejar adem Langsung pilih mode silent aja Ketika dipakai main game Itu temperatur CPU sempet nyentuh Ke angka 95 derajat lebih Tapi itu hanya ketika di awal-awal aja Setelahnya dia bakalan rata Di sekitar 80-an derajat Celcius Sementara untuk GPU temperatur Itu masih ada di kisaran 81-82 derajat Celcius Paling tingginya ketika kalian bermain game Kalau gue stress test sih GPU-nya itu Dia mirip-mirip ya sebetulnya Masih di sekitar 80-an Nggak pernah nyentuh ke 85 derajat Celcius kok Dan untuk RTX 4060-nya sendiri Dia bisa sustain di angka sekitar 100 Watt Bukan angka yang tinggi di 110 Watt Apalagi lebih Yang nggak bisa lebih sih 40-60 Tapi ini udah moderate banget lah Untuk ukuran RTX 4060 laptop Lalu untuk utilities Itu ada Armory Crate Di Armory Crate ini seperti biasa ya Terdapat beberapa profiling power Yang kalian bisa setting-setting Mulai dari silent Sampai dengan mode turbo-nya Nggak lupa juga kalian bisa Atur-atur nih Untuk lighting di bagian covernya ini Kalian bisa kostumisasi Tapi kalian nggak bisa Jadiin running text Kayak anime matrix Atau kalian nggak bisa pasang-pasang gambar Karena ini sebetulnya Hanya LED strip aja ya Untuk CPU Intel Core Ultra 9185H CPU ini tuh terdiri dari 8P Core, 6E Core, dan 2LP Core Totalnya punya 6 Core 22 Thread Jadi sebenernya Secara konfig ini mirip Seperti Core Ultra 7155H-nya ya Yang beda itu di clock speed-nya aja Untuk Core 9 itu Mentok di 5.1 GHz Bahkan konfig iGPU-nya masih sama Yaitu Intel Arc dengan 8XE Core Mengenai performance dari CPU-nya sendiri Pada laptop ini Jika kalian lihat chart-nya Dalam pengujian gue Menggunakan Cinebench R23 10x running Itu Kemampuannya udah cukup konsisten Jika kalian menggunakan mode turbo Seperti pada pengujian cooling tadi Kelihatan disini bahwa Mode performance-nya itu Nggak memiliki performance Yang begitu konsisten Jadi kalau lu mau kencang Kencang sekalian aja Karena mode silent-nya pun Sebetulnya masih terbilang Lumayan stabil performance-nya Meskipun memang Tentu bakalan mengalami Penurunan performance Di mode silent ini Jadi kalau lu mau kencang sekalian Pakai mode turbo Kalau mau adem sekalian Lu pake mode silent aja Selopinya pengujian disini Gue bakalan masukin Dari mode turbo ya Untuk ngecek potensi performance Dari laptop ini tuh Sebenernya seperti apa Seperti pada pengujian blender Dan disini blendernya tuh Gue pake GPU ya Bukan pake CPU RTX 4060-nya disini Untuk scene monster Itu dapet di angka 1664 sample per menit Junk swap-nya di 955 sample per menit Dan untuk scene classroom Itu di 893 sample per menit Ini umum untuk sebuah RTX 4060 laptop Gak bisa dibilang pelang juga Kalau kalian mau ngedit-ngedit video Juga sebetulnya ya Udah pasti aman-aman aja Karena ada RTX 4060 disini Ditambah lagi juga IGPU-nya pun bahkan Udah sangat-sangat oke Kalau kalian pake Adobe Itu export Project 4K Udah bisa Satu banding satu Dengan layer Atau sequence yang numpuk-numpuk Disini untuk project yang Biasanya gue pake benchmark Beres dalam waktu 1 menit 21 detik Ini H264 Untuk exportnya Kalau kalian pakenya Itu DaVinci Resolve Itu kalian bisa pake Encoder EV1 ya Baik itu EV1 dari RTX 4060-nya Atau pake IGPU-nya pun Bahkan bisa Kalau pake IGPU-nya Yaitu pake EV1-nya Intel Project yang biasa gue pake Benchmark ini Beres dalam waktu 5 menit 8 detik Untuk resolusi 1080p Tapi kalau kalian Pake encoder Punya si RTX 4060-nya Itu dia beres Dalam waktu Sekitar 2 menit 12 detik Hmm Ini kayaknya Encodernya Intel Gue rasa Masih belum sebegitunya oke ya Karena kalau gue harus ukur Dengan encoder EV1 Dari Radeon 780M 780M masih tetap Lebih kencang Tapi karena laptop ini Ada RTX 4060 Gue rasa Kalian gak perlu Worry lah Dipake buat AI Juga sebetulnya Oke-oke aja ya Disini seperti biasa Gue bakalan ngejalanin Basemark dari Prochon Untuk inferencing Dan juga untuk AI Generative Image Nah untuk inferencing Disini menggunakan Tensor RT Skornya itu 790 Agak rendah sebetulnya Tapi ini wajar Karena ini adalah Sebuah RTX 4060 laptop Ditambah lagi 4060 laptop Juga cuma punya VRAM 8GB Jadi sebetulnya Untuk deep learning Untuk inferencing Itu memang Sebetulnya masih kurang ideal Tapi kalau untuk Generative Image Sebetulnya udah oke-oke aja Semisal kalian menggunakan Stable Division Itu beres dalam waktu Sekitar 5,8 detikan Per image-nya Kemampuan GPU-nya Kalau dicek melalui 3DMark Firestrike Itu grafik skornya Cukup tinggi Di 25.696 Meskipun ini hanya 100W loh ya Jujur gue lebih seneng Laptop dengan TGP yang memang Diset Optimize Dan juga efisien Seperti ini Jadi tetep masih Kelihatan kenceng Tapi secara daya Dia makannya tuh Gak gede-gede banget Gue lebih seneng Laptop yang kayak begini Jujur aja Karena dipake main game pun Sebetulnya paling bedanya tuh Cuma tipis-tipis aja Disini untuk game Gue semuanya pengujiannya Pada resolusi 1080p ya Dengan preset Yang memang udah gue sesuaikan lah Kayak Cyberpunk 2077 Disini rata-rata FPS-nya Kalau kita pake DL-SS frame gain Itu bisa dapet kok Di 80-an FPS Ini sebetulnya Udah nyaman sih Tapi kalo lu mau lebih nyaman lagi Misalkan dapet di 100-an gitu Kalo DL-SS 3 Ya lu pake DL-SS balance aja Di laptop gak berasa kok Lalu selanjutnya adalah Death Stranding Kalo game ini sih Sebetulnya memang Udah ringan ya Pake DL-SS quality pun Bahkan masih Bisa dapet 150-an FPS Jadi meskipun game ini Gak ada frame gain Menurut gue Ya udah fine banget lah gitu Gue gak masalah banget Dengan upscaling Di resolusi 1080p Terlebih lagi Kalo main ini itu di laptop Karena ya gak keliatan Upscalingnya Firecrime 6 di laptop ini Bisa mendapatkan Rata-rata 86 FPS Jika kalian bermain Di resolusi 1080p Disini udah pake FSR Ultra Quality Dan gue juga disini Menggunakan Refreshing ya Hogwarts Legacy Disini udah dapet Rata-rata 80 FPS Rata-rata yang tinggi ya Karena Hogwarts Legacy Kali ini juga udah ada update Untuk frame gain Jadi 80 FPS ini Bisa dihasilkan dengan DL-SS frame gain Dan untuk preset yang gue pake Disini adalah preset Ultra Dengan Refreshing Ultra juga Horizon Zero Dawn Dengan preset Ultimate Dan juga DL-SS Quality Dapet rata-rata FPS di 111 Sayangnya gue belum nyawain Untuk Horizon Forbidden West Di laptop ini Jadi gue masih masukin Yang Horizon Zero Dawn aja Padahal gambarnya Cakep banget tuh ya Si Horizon Forbidden West Lalu selanjutnya adalah The Last of Us Part 1 Disini gue pake preset Ultra DL-SS Quality juga Rata-rata FPS Udah bisa 86 Tapi 1% low frame rate-nya Memang di game ini Menurut gue Masih agak-agak rendah Padahal sebenernya game ini Gak punya isu soal 1% low frame rate Kayak di Hogwarts Legacy ya Ini mungkin disebabkan Karena ya salah satunya VRAM dari 40-60 Yang cuma 8GB Karena game ini Lumayan berat juga VRAMnya Kedua adalah Memory RAM yang masih Di 16GB Tapi kalo game-game Yang gak segitunya Makan memory Kayak Shadow of the Tomb Raider Rata-rata FPS Ya aman 109 1% low frame rate-nya Juga aman-aman aja Di 90 Baik banget Bahkan performasinya disini Untuk menggunakan preset Ultra Ray tracing Ultra Dan juga DL-SS Quality Kalo kalian mainin Itu game kompetitif Kayak Valorant Apakah FPS-nya tumpah-tumpah Hmm Sebetulnya gak segitunya Tumpah-tumpah sih Karena Intel Core Ultra Series ini Sejujurnya Dia gak memiliki Single core Yang sebegitunya kenceng Kayak sih AMD Ryzen 7000 Series ya Masih so-so aja gitu Dan terakhir adalah Pengujian SSD ya Nah Untuk SSD ini Sejujurnya Harusnya ROG bisa memberikan SSD yang jauh lebih baik Dari ini Ini OEM-nya Itu adalah WDSN 560 Ini NVMe PCIe Gen 4 Tapi ya Kecepatan baca maksimumnya Hanya di sekitar 4,9 GB per second aja Bahkan kecepatan tulisnya Itu masih di range PCIe Gen 3 Di sekitar 3,2an GB per second Jadi kayaknya gue rasa ROG harus mulai concern nih Untuk kasih SSD yang bagus Terutama untuk seri Zephyrus Karena ini adalah Laptop yang kelasnya tuh Sangat-sangat premium Oke Kita masuk di bagian harga Dan juga kesimpulan Laptopnya sih menarik ya Sebetulnya Secara performance-nya Menurut gue Oke Tapi secara harga Karena ini adalah ROG Dan terlebih lagi Ini adalah Tipe dengan seri Zephyrus Jadi kalian Udah bisa berekspektasi lah Kalau harga dari laptop ini Memang Cenderung tinggi sebetulnya Karena untuk harga resminya Itu ada di angka 35,9 juta rupiah Yang bergaransi resmi Selama 2 tahun Dari Asus Indonesia Buat laptop yang GPU-nya Ialah RTX 46 Polo Emang harganya termasuk tinggi ya Tapi kayak biasa ROG Terutama dengan seri Zephyrusnya Emang menawarkan desain Untuk orang yang Kepingin laptop tipis Dengan spesifikasi cukup tinggi Poin menarik dari laptop ini Salah satunya adalah Ringannya Dan gak sembarangan ringan ya Gue juga cukup kaget Dengan performanya Yang baik Terutama pada mode turbo Bahkan dengan Form factor setipis ini Cooling masih bisa Di bawah TJ Max temperaturnya loh Layarnya juga memuaskan Serta kelengkapan I.O. nya Gak musingin Untuk nambahin dongle lagi Jika dibawa traveling Terlebih lagi Bobotnya yang ringan ini Bakalan cocok Jika kalian mobile creator Yang masih memerlukan Layar yang agak besar Rasanya laptop ini tuh Jadi patut dipertimbangkan Tapi Ada beberapa hal Yang memang harus Dikompromikan Jika kalian tertarik Dengan ROG Zephyrus G16 ini Pertama itu mengenai Memori RAM yang tersolder Sebenernya Gue gak masalah dengan itu Kalau aja ROG punya SKU Dengan versi RAM 32GB Sayangnya Itu gak ada Lalu di kelas ini Lagi-lagi ROG menggunakan OGM SSD Yang kelasnya Bisa dibilang menengah Gak jelek Tapi gak berasa Premium aja gitu Karena ya Ini Zephyrus Bukan di kelasnya Tough Gaming Menurut kalian gimana Untuk laptop yang satu ini Comment dong di bawah Dan kasih pendapat kalian Jangan lupa subscribe Gue Subki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan